Cafe, Pak Resto. Cafe sih. Cafe. Cafe yang lagi viral. Cialah. Viral. Lagi viral di Jogja. Aduh, takut banget. Pesan-senek, manut. Ngertin emang gak tau deh. Ngapong, kita gak datang-datang semua. Dud, barusan bayar. Barusan pesan, Dud. Barusan. Tolong. Jangan dilandatin. Badan misalnya. Jangan bersandarkan. Dibawaran. Klip banget, cuman bersandar gini aja gak boleh. Uduh, duduk, 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 duduk. Hahaha. Agak, bisa gini ya. Aku udah nyobain. Baru nyobain satu menu ya. Astaga, rindu. Hahaha. Jadi itu, kasar. Wuuuuh. Marah-marah terus ya, rindu ya? Tanpa ayam. Tapi ada ayam. Pul senyum. Kak. Ketangan makan nih yang gak sopin. Hahaha. Hahaha. Jangan, kita gak sopeng. Hahaha. Hahaha. Tak rawat, lautku koyong ngerawat bojoku. Iya. Hahaha. Res pulai kok aman. Hai, guys. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi kita sekarang lagi ada di daerah Kecamatan Lanjung Sari. Kabupaten Gunung Gidul. Yogyakarta Indonesia Raya Merdeka. Hahaha. Kita lagi mau ke salah satu cafe, resto. Cafe apa resto? Cafe sih. Cafe. Cafe yang lagi viral. Jialah. Viral. Lagi viral di Jogja. Ya, jadi di sini cafe. Gunung Gidul. Ya, di Gunung Gidul. Jadi di sini cafe-nya tuh cafe nuansa. Jogja rasa Bali gitu. Oke. Jogja rasa Bali maning dur. Yuk. Tapi sayangnya langitnya mendong. Udah nesel. Hahaha. Langitnya mendong. Aku sukanya tuh kalau ke laut-laut gitu, langitnya tuh biru. Menurutnya hati. Hahaha. Anak muda kok, iya. Jalan masuk kan ya. Menurutnya hati banget. Biasa aja? Biasa aja. Penang kelaminan. Tapi di sini udah biar aku rasain kayak lagi di Bali. Bedanya gak ada bule aja. Tapi kalau di sini banyak bule aja. Itu kayak di Bali. Mereka kakak. Hahaha. Loh tentan Niki. Loh. Ya sih. Ya udah habisnya aja kelihatannya. Katinya tuh. Kayak. Aduh. Katanya di Bali. Jadi di sini pantainya sih juga pantai pasir putih. Jadi kayak di Bali. Kayak di Bali. Kalian. Kalau mau ke sini harus reservasi dulu. Karena kalau enggak biasanya. Kalau pas cafe-nya penuh. Yaudah gak ada tempat. Gitu. Cocok ke sini gak ada tempat. Jadi reservasi dulu by Instagram. Instagramnya namanya Segara Indonesia. Harus hari apa kan? Sebelumnya. Karena aku kemarin reservasi tuh dari minggu kemarin lho. Masih putihnya tuh bikin nambah ke estetik kan gitu. Estetik ya Rin? Iya. Ini kan cuma yang sista-sista. Aduh. Sampai banget. Pokoknya kalian kalau datang ke sini. Tutup mata dimanjakan sama. Laut-laut. Buran ombak. Angin yang cip bukit. Yang sampingnya masih hidup itu. Kalau abis musib-mucib. Biasanya cip bukit dulu bukitnya hijau-hijau. Tapi kalau pas musib kemarau. Bukitnya warnanya coklat-coklat. Ini suaranya kedengeran gak ya? Denger. Nyaruh sama itu ya suara ombak ya? Iya. Ini kalau masa yuk. Jangan gitu? Hehehe. Gimana? Nah kita pilih apa namanya. Tempatnya tuh yang di sini. Soalnya kalau di sini. Kita view-nya langsung laun. Tapi kalau di sini ada minimum ordernya. Minimum ordernya kalau di sini 400 ribu. Bisa untuk 4 orang. Jadi 4 orangnya kalian cukup keluarin uang 100 ribu rupiah. Dengan view yang seperti ini. Nah. Keren kan tuh atapnya awal-awal di Bali. Duh sayang banget mendung. Coba kalau gak mendung tuh langitnya pasti biru. Karena saya bangun tuh. Makanya buka. Menikmati yang indah-indah. Tapi di sini kalau misalnya reservasi kan. Terus habis itu udah dapet tempat. Terus bayar BP dulu. 50%. Aku bayar. Eh 30% deng. Tapi aku bayarin 40%. 200 ribu. Habis itu kita datang ke sini. Ini cuma dikasih waktu. Biasanya 2 jam aja. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin selama di sini. Untuk foto-foto. Ambil gambar. Menikmati makanan yang ada di sini. Hmm. Ini yang menikmati makanan. Hehehe. 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 Nah ini kita lagi mau pilih menu-menunya. Menunya sih kalau aku lihat harganya. Standar ya. Standar harga Jogja. Ini kalau di Bali paling minimum itu. Harganya tuh di 50 ribu, 60 ribu, 80 ribu. Tapi kalau di sini. Harga minumannya 26 ribu. Sampai 32 ribu rupiah. Hehehe. Hehehe. Udah reservasi kak. Udah. Atas nama Jogja. Ini BCA bisa. Kapan mandiri. Kapan ya kak. Kapan ya bayar pake ATM ayah. Kapan ya kak. Kapan makannya kolek. Ligreted prawnnya satu. Pemiamnya satu. Kalam harinya satu. Kelapanya satu. Glotionnya satu. Marikano-nya es. Sama si nama Jogja. Kapan atau es. Tetannya 375 tadi udah di bayar kak. Ini ordernya 400 masih kurang ya? Iya. Kupi lumen atau samosa. Enak. Samosa kak. Ya. Manutan apa? Ternyata boleh banget 2 bulan. Kak. Jadi kalian cepet-cepetan kesini. Hukum. Belum rame banget. Belum banyak perempuan. Apa? Belum banyak perempuan. Apa? Belum banyak perempuan. Apa? Terang ngerti wujudnya ya? Ada apa? Manut, Mbak. Endeseller. Itu bagus nanti ya, Mbak. Ya. Apa kita nanti lagi? Dibilangnya itu. Gimana dia di sana? Ini loh kalau misalnya ada di sini. Lebih luas ya? Gak apa? Di sini gak bisa ngeliatkan. Atau kesempatan ini. Tentu ada di sini. Tentu ada di sini. Tentu ada di sini. Tentu ada di sini. Nah itu Manut, Mbak. Manager. Oh iya siap ya. Mampir jatuh kameranya. Aduh. Jadi tuh aku udah pesen banyak. Macem-macem gitu. Aku pikir udah lebih dari 400. Ibu ternyata sampai sana masih kurang. Jadi apa? Jadi aku pesen snack lagi. Belum nyampe 400. Pesen snack Manut. Ngerti ini emang getuk. Hehehe. Terobak api ya. Api ya. Ngarau kupi. Ini tuh cantik banget. Suka di situ. Di sini. Iya. Cantik. Ini udah mulai 6 Mei. Padahal tadi kita datang tuh masih sepi. Untuk ini tuh nge servasinya tuh sejak. Kakak tuh dari 6 hari yang lalu. Iya tadi kakak datang. Jadi di situ tuh masih betulnya? Rame. Rame sekali. Baru 2 bulan. Jadi ini lagi mau menuju viral. Jadi maksudnya belum mau orang-orang pada kesini. Mending kalian datang kesini. Tentu kan. Soalnya tuh ini tadi kita waktu datang kesini itu belum-belum masih sepi. Tapi selang beberapa menit. Iya. Tapi selang beberapa menit. Langsung rame. Lihat aja tuh. Ini udah di reservasi semua. Tapi ini udah. Tapi ini udah di reservasi semua. Lihat nanti. Ya nanti tanya di tempat rame. Suara neto. Haa. Enggak. Dihat nanti. Itu loh. Udah di reservasi semua itu loh. Tulisannya coba. Baca tulisannya tuh. Duh. Duh. Nah udah. Nanti rame bentar lagi. Jangan mau-mauin aja deh. Nanti ada yang cantik tangan mukanya gerak-geraknya gini ya. Dutup. Oh iya. Walaupun kita gak datang-datang semua tanah ini. Dut barusan bayar. Barusan pesen Dut. Barusan. Belum ada 2 menit. Tolong. Tolong. Ngapar. Ngapar. Tangan. Tangan. Gak ada apa-apa sih di sini sebenarnya. Oke enak aja. Gak belereng. Udah kurang satu. Disini kurang bule. Bule-bule gitu ya. Kalau banyak bule gitu. Udah jadi balian. Oh ini jangan lihat-lihatin. Ingat nih Mami tuh. Lihatin sambil senyam. Senyum. Lihatin aku. Aduh. Aduh. Mami ini just content ya Mami ya. Jadi kita tuh. Kalau di content tuh terlihat cerita. Padahal aslinya tuh enggak loh. Iya. Foto kak. Aku kak. Kak dari sana nung. Tak tahu. Biasanya ini kerasel ya. Kita suruh-suruh ya. Eh. 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 Nanti dimasukin ya. Hasil fotoku ya. Satu. Dua. 3. Jangan dilandatin. Apa ya? Ada tulisannya. Oh. Jangan bersandar. Di bawah orang. Klip banget cuman bersandar gini aja gak boleh. Gak boleh. Gak foto gini. Iya kak. Biasanya gak mau disandarin nih. Apalagi kamu. Wah. Katakan sama nek. Katakan sama nek. Apa di luar sana. Ayo kak. Yuk. Yuk. Nah ini sambil lu ke makanannya dateng. Mending kita foto-foto dulu aja. Biar gak bosan. Aku disini. Ngak masukin. Udah. 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 Gw truk. Candid. Candid. Ya ini candid. Beaknya aku saya sampai mau jadi jalan gitu loh. Ya udah. Cinematic aja ya. Oke. Kameranya di kantorin dulu. Kita dari atas. Dimatikan dulu. Bye. Ini cinematic nya. Oke, waktunya kita cobain ini, apa namanya tadi? Ini Sprinkle Blue Ocean, aku milih ini karena warnanya buru, sesuai sama bajuku Sementara si Rindu sama kameramen lagi bikin video sinematik buat kalian Antik banget warnanya Kok gak manis ya? Belum diaduk, ini apa? Buat makan ya? Manisnya di akhir, waduh Emang makan, mam? Kita cobain menunya yang satu ini Apa sih namanya ini? Ntar ah, nunggu Rindu udah banyak jomelin Aku udah nyobain, baru nyobain satu menu ya Astaga Rindu Baru nyobain satu menu, rasanya tuh udah cepetan Rasanya pengen Baru nyobain satu menu, rasanya tuh enak banget Jadi biasanya orang nih kalo misalnya jual view, makanannya kurang Tapi kalo makanan enak, biasanya view-nya kurang bagus Tapi kalo ini, dua-duanya mantap View-nya bagus, makanannya enak Menarik kan? 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 Ini berarti harganya kita masukin yang murah loh? Maksudnya dengan hitungan apa namanya? Terus kafe, terus menu-nya yang kayak gini Artinya yang segitu, view-nya yang kayak gitu Itu tuh bener-bener... Comment it, ma Mam, mau yang mana? Kami, utamnya yang menikmami ya? Kamu nanti menikmati kamu ya? Nah yuk! Kita mau menikmati makannya di Cinematic dong, Dik Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kayak gitu Jadi itu rasa di restor kek itu Menurutku pribadi ya Beda dari yang lainnya Karena rasanya kayak agak dikurangin Rasanya kayak asinnya dikurangin Bulannya dikurangin gitu loh Makanya Kak Jodi suka banget Karena Tak Jodi enggak suka makanannya yang terlalu asin Terlalu gurih Terlalu burih Kalo ini rasa kayak seafoodnya tuh cumi Masa cuminya masih terasa gitu loh Iya bener-bener tidak menggerangkan Iya tidak menggerangkan rasa keliling cuminya Cuminya, karena kita tetap sama bumbu-bumbu yang terlalu over Kalo ini bumbunya pas banget Karena kalo soal makanan biasanya aku rewel Kalo gak percaya tanya sama Mami Ini ada martaba Martaba telur Pastel Isinya apa dong kak? Pastel lho Pastel terus kayak gigit Bumbunya Iya Bener kan? Pastel Iya, Pastel daging Daging, daging Tukunya gak bener ya Apa sih ini? Tadi lupa nama penuhnya Lumpia Iya, Lumpia Lumpia Bener Ganteng bukan-bukan Ini daging tuh Enak Kesupanya akan raso Kornik Mereka 들어� рай HISH Pastelah coba yang lain dulu Yang langsung habisin Kornik Hamer Kornik 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 ikan, cumi, kudang aku cuman takut suaranya gak kedengeran jelas ini cafe keren banget dengan menu yang warna-warni kaya gini harganya 400 ribu rupiah sekelas cafe lho ya, ini sekelas cafe beli lho ya makanya kalo mau liburan murah meriah, rasa Bali bisa datar ke Jogja aja Jogja Suri banyak banget tempat-tempat yang cakep-cakep yang belum di ekspor hidden gem hidden gem kenapa kemarin bacanya hidden gem tapi siapa yang baca hidden gem? itu hidden gem, jadi hidden gem gak sih kalo dari kota sih paling sekitar perjalanan 2 jam sampai ke sini, tapi worth it banget ku jamin kalian gak nyesel inget jangan lupa reservasi dulu karena kata kan lo juga itu kok boleh cobain dulu ya? paketnya mulai biru guys turun sih yuk, turun dulu gak? coba kenapa kak? mau nyi coba yang makan-makan gedeja ini kembal gedeja kenyak banget iya ada udang sepasang ini juga sepasang pak kan kakaknya sebuah kaki mau makan gedeja kenyak hmm kok apa yang ditipu sih kan harusnya kakak yang kamu tadi mau ngerjain kakak ya? hmm kok malah apa yang ketip? habis itu dia hmm gitu lagi marah-marah terus ya rindu ya? ha? tuh kan tanpa ayam tanpa ayam tapi ada ayam pul senyum kak ini makan pake tangan makannya gak suapin hahaha gua bilangnya gini ini orang-orang ayam gue memang enggak sih lagi mbak nyesel ini nyeretannya kak kak kaki satu kaki lima ya ke tangan hahaha kita lanjut ke ini aja ya apa gak? pantai ke pantai mau gak? jadi ini tuh nanti aja kita kasih tau oke teman-teman cukup sekian makan-makannya habis ini aku bakal ngasih kalian untuk ke pantai karena turun dari cafe ini udah langsung pantai 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 apa itu? pantai nanti kita tanya orang sini aku gak tau pantai apa kita lihat ya oke teman-teman oke teman-teman ternyata di sini tuh ada pantai namanya pantai mesra pantai mesra ini loh pantainya tulisannya apa ya? tak rawat lautku koyong rawat bojoku iyaaaah ayo di sini ayo di sini ayo di sini ayo di sini wow cakep kan apa lautnya keren gak? keren gak? keren 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 soalnya ini jam 1 siang aku gak kuat panas banget oke makasih banyak teman-teman udah ngikutin keseruanku hari ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe